Oke, kalian pasti tahu ya ini pelajaran apa gitu. Kita bakal ngejelasin pelajaran sejarah, ngejelasin Mbak Brennan Isans, dan revolusi. Karena kita juga punya waktu yang terbatas, punya waktu yang udah ditentuin oleh tutor dan masih ajarnya, jadi kita bakal kejar-kejar nih sama waktunya. Jadi kalau misalnya kalian kecepatan nih ngejelasinnya, atau emang kurang jelas, kalian bisa langsung ngomong aja ya, karena kalau misalnya chat, itu agak susah saya baca juga, karena emang lagi share screen juga kan. Yang pertama tuh kita bakal ngebahas renaisans. Kenapa sih ada renaisans gitu? Nah si renaisans ini tuh ada pasunya gitu sebelum ke renaisans. Yang pertama itu ada abad kegelapan, yang kedua ada yaitu prosesnya renaisans, dan yang ketiga puncaknya yaitu auklarung. Auklarung tuh disebut dengan puncak renaisans. Yang pertama aku bakal ngejelasin tentang abad kegelapan. Abad kegelapan ini tuh terjadi di abad pertengahan pada tahun 476 Masehi atau abad ke-15. Kenapa sih ada abad kegelapan gitu? Faktor apa sih yang menyebabkan abad kegelapan ini? Yang pertama itu karena jatuhnya kekaisaran Romawi gitu. Ada yang tahu kekaisaran Romawi? Nah kenapa sih jatuhnya kekaisaran Romawi itu menjadikan suatu abad disebut dengan kegelapan gitu? Kalau misalnya kalian nanti belajar, mungkin aja waktu kuliah itu bakal dikulik langsung gitu kekaisaran Romawi, kekaisaran Yunani. Karena kekaisaran Romawi sama Yunani tuh emang bener sepenting gitu gitu dalam kehidupan kita. Kayak misalnya nih sistem politik, sistem pemerintahan itu akalnya tuh berada di sistem Romawi dan sistem Yunani. Jadi pas waktu jatuhnya kekaisaran Romawi emang bener-bener ya ini gak aman gitu. Ini emang bener-bener yang tidak diharapkan ini kayak bencana gitu. Makanya pada abad itu disebut abad kegelapan. Nah waktu abad kegelapan pun dikuasai oleh... Ini kita dikuasai oleh... Sebentar ya. Nah top sayanya. Dikuasai oleh agamawan atau gereja. Mungkin dalamnya ada pendeta, ada paus gitu. Jadi waktu itu tuh raja sama agamawan, pendeta tuh satu setara gitu. Jadi satu tingkat. Jadi kalau misalnya agamawan pengen apa-apa, ya ngomong ke raja. Kalau misalnya raja mau menetapkan apa-apapun, ya harus konsultasi dulu ke si pendetanya. Makanya dari itu semua politik, ekonomi, pemerintahan dikuasai oleh agamawan, oleh gereja gitu. Nah dengan semuanya, semua aspek dikuasai oleh gereja, akhirnya terdapat penimpangan kitab suci. Dan si abad kegelapan pun dicirikan dengan adanya sistem manor. Atau lord of manor. Jadi kan yang tadi aku udah jelasin, raja sama pendeta tuh emang satu... Satu tipe, eh bukan satu tipe ya. Kayak satu tingkat gitu ya. Jadi raja sama pendeta tuh masih tanah nih kebangsawan sebagai pesangon. Nah, namun si tanah ini tuh digarap atau diurus oleh rakyat. Nah tapi sebenernya ini nggak apa-apa sih digarap atau diurus oleh rakyat. Tapi yang bikin kesel di sini tuh hasilnya dikasihin kebangsawan. Jadi rakyat tuh cuma rakyat atau petani yang ngegarap tanahnya tuh cuma mendapatkan perlindungan. Jadi cuma mendapat tempat tinggal gitu. Bener-bener si rakyat tuh bergantung pada tuan tanahnya, yaitu si bangsawan itu. Jadi mereka tuh dapet tempat tinggal, makan aja kayak yaudahlah gue alhamdulillah banget gitu kan. Jadi kalau misalnya dia yang membuat marah si tuan tanahnya, yaudah. Itu dia nggak punya tempat tinggal ataupun buat makanan sehari-harinya. Jadi dia emang bener-bener harus setia gitu pada bangsawannya, pada tuan tanah itu. Jadi seperti nggak punya kehidupan gitu. Nah karena itulah muncul zaman Renaissance. Nah Renaissance itu dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Perancis itu artinya kelahiran kembali gitu. Renaissance ini lahir di kota Florence. Florence itu, ada yang tahu Florence di mana? mungkin bisa on mic atau oke, mungkin aku bakal ngajukin aja ya. Kalau misalnya Florence itu ada di Italia. BTW ini suaranya masih ada nggak? Masih, Kak. Nanti kalau misalnya putus atau kayak ngeblank gitu, tolong kasih tau ya. Nah Renaissance itu lahir di kota Florence. Florence itu di Italia. Kenapa sih di Florence gitu? Florence itu sebuah kota yang bener-bener rame tuh. Pusat pemerintahan, pusat politik, dan pusat perdagangan tuh ada di Florence. Makanya semua orang cendikiawan, semua orang pintar tuh pasti ngumpulnya di Florence gitu. Nah karena orang-orang cendikiawan itulah yang mengkampanyekan, kalau misalnya Renaissance itu dibutuhkan pada saat itu. Salah satu tokohnya yaitu Paus Leo ke-10. Dia bener-bener proaktif banget tentang Renaissance. Nah Renaissance juga terjadi karena Perang Salid. Perang Salid tau kan kalau antara kedua agama. Gak akan asing lagi. Nah Perang Salid ini tuh dimanfaatkan oleh pedagang buat pertukaran budaya. Budaya dari timur dan budaya dari barat. Nah dimanfaatkan juga nih pedagang tuh kan karena Perang Salid udah tau nih barang-barang dari timur tuh apa aja. Timur tuh adalah Asia dan Afrika. Itu sebutan dari orang barat. Jadi orang barat tuh nyebut Asia sama Afrika tuh timur. Nah karena udah tau barang-barang dari timur tuh apa aja, budayanya apa aja, sastranya apa aja, mereka berusaha untuk menjual ke barat. Jadi secara tidak langsung dari barat atau timur pun memiliki kebudayaan yang silang gitu. Jadi pengetahuan pun bertambah banyak dari situ. Dan yang namanya manusia, kalau misalnya kita ke Pancing buat pengen tau, pasti pengen mulih-mulih lagi kan. Nah dari renaissance inilah si orang itu juga terobsesi dengan pengetahuan gitu. Nah tidak hanya dengan pedagang ataupun rakyatnya saja, dukungan bangsawan pun, bangsawan atau politikus ya di sini. Memiliki peran aktif gitu. Salah satunya dari keluarga Kasimo de' Medici. Keluarga Medici ini tuh, dia emang seorang politikus, dia emang terkenal kaya pada waktu di Italia itu. Dia menyumbangkan dananya ke sekolah ataupun universitas. dan universitasnya pun mengembangkan kebudayaan klasik. Jadi universitasnya tidak hanya pengetahuan biasa saja, tapi kebudayaan seni, sastra, dan filsafat yang paling penting itu. Dari universitas inilah yang dibangun oleh keluarga Medici, terdapat, ada alumnus lah katanya kita. Ada alumnus yang namanya Leonardo da Vinci. Kita kasih highlight. Kalian pasti tau kan kalau misalnya ini tuh benar-benar terkenal gitu lukisannya. Yaitu lukisan, apa sih Mona Lisa? Dan faktor lainnya yang dan faktor lainnya terjadinya renaissance adalah jatuhnya Konstantinopel. Sama kayak kota Florence, Konstantinopel pun pusat perdagangan, pusat ekonomi. Di situ pun banyak sekali orang cindikjauan, orang yang pintar di situ. Bahkan suatu perusahaan, eh bukan perusahaan apa sih, perpustakaan maksud aku. Maaf ya. Suatu perpustakaan tuh ada di Konstantinopel gitu. Perpustakaan yang gede itu ada di Konstantinopel. Makanya banyak banget buku-buku sastra, filsafat, dan seni itu ada di perpustakaan itu. Tapi karena Konstantinopel itu jatuh ke Otoman, si orang cindikjauan tuh otomatis seperti berpencar ke beberapa penjuru Eropa lainnya. Jadi orang yang pintar ada di Konstantinopel pun bawa buku sastra, filsafat, dan seni itu ke beberapa daerah Eropa gitu. Jadi secara tidak langsung mereka pun menyebarkan ilmu gitu. Dan rakyat pun semakin tertarik dengan literasi gitu. Ditambah dengan adanya penemuan mesin cetak pada tahun 1454 oleh Gothenburg, dia itu orang Jerman. Dengan adanya penemuan mesin cetak ini tuh pengetahuan semakin bisa melebar luas. Jadi kan kalau misalnya, bayangin aja sama kalian, kalau misalnya ada satu buku, itu kan paling dari satu tangan ke satu tangan lainnya itu bakal lama gitu, kayak sebulanan, dua bulanan. Tapi karena ada mesin cetak, kita bisa memotokopi itu. Maksudnya bisa ada beberapa buku lah. Misalnya yang dulunya cuma ada satu buku, karena ada mesin cetak itu ada banyak banget bukunya. Makanya dari situ, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu banyak disebar luaskan kepada rakyat. Dengan begitu, rakyat pun semakin terbuka nih pikirannya, oh iya ya, waktu abad kegelapan kan mereka dikekang banget ya pikirannya sama gereja, karena dikuasai oleh gereja. Nah waktu Renesat, karena mereka baca literasi, sastra, filsafat, mereka menganggap kalau, ya elah kalau misalnya gereja-gereja aja, politik aja gitu, ekonomi-ekonomi aja. Makanya dari sini, dampaknya itu adanya sekularisme. Ada yang tahu sekularisme apa? Paham kalau negara sama agama harus dipisahkan, bukan kak? Ya benar banget. Jadi ini tuh sekularisme, rakyat menginterkan dampaknya sekularisme, semua yaitu agama dan agama dipisahkan dari ruang publik ya. Dari ruang publik. Jadi benar banget kalau misalnya agama sama politik itu harus dipisahkan. Jadi jangan semuanya dicekam oleh gereja gitu. Mereka menginginkan pembebasan berpikir, pembebasan menulis karya. Nah setelah renaissance, dari sini kan renaissance udah mulai kebuka nih. Gimana orang lain berpikir, gimana orang lain yang mau bertindak, gimana orang lain mau ngelukis sesuai kemauannya sendiri, tanpa harus diketang oleh gereja. Makanya ada puncak dari renaissance, yaitu Autalarum. Autalarum itu kita menyebutnya abad pencerahan atau puncak dari renaissance yang terjadi pada tahun 1985. yang aku tadi udah jelasin kan, kalau misalnya manusia itu emang dari sananya memiliki sifat penasaran ya. Jadi dari renaissance, mereka mengulik-ulik imbu pengetahuan, dari Autalarum pun mereka semakin obsesifis untuk mencari pengetahuan dan kehidupan yang hajiki. Mereka mencari tahu apa sih kehidupan itu, apa sih tata furia itu gitu. Banyak sekali yang mereka ingin tahu gitu. Makanya dari Autalarum inilah memunculkan deisme atau paham filsafat, mereka menganggap kalau Tuhan menciptakan alam, tapi setelah diciptakan, Tuhan menyerahkan kepada manusia. Mereka menganggap kalau misalnya setelah Tuhan menciptakan seisinya, seperti alam-alam manusia, mereka akan menyerahkan takdir ataupun kelakuannya kepada manusia sendiri. Jadi mereka tidak terlalu percaya lagi dengan adanya. Mungkin ini akan menjauhkan kepada Tuhan, ya mungkin karena mereka akan menganggap kita bekerja atau kita melakukan sesuatu, ya gimana kita. Tuhan kan sudah kayak, sudah gak ikut campur tangan lagi gitu, sudah gak ikut campur dengan kehidupan manusia sendiri. Makanya dengan, lalu ada Immanuel Kant, dengan kalimat yang lejan, yaitu Saperi Aude atau Beranilah Berpikir Sendiri. Karena kan saat itu ada masa transisi dari abad kegelapan dengan abad renaissance. karena masa transisi dari yang dikekang sampai yang pikirannya terbuka itu, makanya Immanuel Kant ngomong Saperi Aude, yaitu Beranilah Berpikir Sendiri. Jadi tidak perlu menghiraukan apa itu kekangan dari gereja atau kekangan dari pemerintah, mereka bisa berpikir dengan sendiri. Nah dari Auf Kelarung pun, dengan terbukanya pengetahuan, dengan terbukanya pola pikir kita, muncullah seorang yang paling kita kenal, yaitu Isaac Newton, yang teorinya tentang gravitasi. Jadi dari Auf Kelarung itu banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul. Salah satunya adalah Isaac Newton. Untuk untuk pembahasan renaissance itu sudah sampai beres ya, kita lumayan agak ngebut juga nih. Gimana nih, agak kecepatan enggak? Enggak. Enggak kan. Syukurlah kalau gitu. Ada yang ditanyain dulu enggak tentang renaissance, karena kita bakal ke bab selanjutnya tentang revolusi. Oke, kita tunggu mungkin sampai beberapa menit. Kayaknya enggak ada ya. Mungkin kita bakal melanjutkan ke revolusi, dan bakal ngebuka lagi sesi tanya-jawab di akhir. Oke, yang pertama ada revolusi, tapi di sini aku ngejelasinnya cuma ada dua revolusi aja, Amerika sama Perancis, karena takutnya kan enggak keburu enggak keburu ya waktunya. Masih banyak sih revolusi seperti Tiongkok, India, bukan sih, India, Indonesia. Revolusi Indonesia itu akan dijelaskan oleh tutorial lain. Yang pertama, revolusi. Ada yang tahu enggak sih revolusi itu apa gitu pengertiannya? perubahan. Perubahan yang terjadi dengan cepat. Iya, benar Bang. Tapi revolusi itu ada bedanya enggak sih sama reformasi? Sama reformasi. Ini kan tadi katanya perubahan dengan cepat ya. kalau reformasi apa sih? Ada yang tahu? Reformasi pun sama ya, yaitu perubahan, tapi ada yang menjadikan pembeda. kalau misalnya revolusi itu perubahan dengan cepat dalam semua bidang. Oh, jadi kelihatan nih. Dalam semua bidang atau aspek. Jadi, revolusi itu perubahan dengan cepat dalam semua bidang atau perubahan secara mendasar. Jadi, semuanya dirubah gitu. Dan tentu saja kadang harus dengan kekerasan ya. Kalau misalnya kalau reformasi itu perubahan dalam salah satu perubahan salah satu aspek atau bidang aja. Indonesia pun salah satu perubahan salah satu aspek atau bidangnya aja. Indonesia pun pernah merasakan reformasi yaitu pada eranya si Harto. Kalian ingat gak? Mungkin ini pernah dipelajari di pelajaran PKN dan sejarah. Iya, Kak. Masih, Adi. Kayaknya yang lainnya gimana? Iya, Kak. Waktu Suharto itu kita melakukan reformasi atau dikenal dengan era reformasi untuk melakukan perubahan di bidang politiknya saja. Nah, kita kembali lagi ke revolusinya. Karena revolusi itu adalah perubahan dengan cepat dalam semua bidang dan semua aspek. Nah, pas waktu Amerika pun mereka lumayan cepat ya dengan dengan kekerasan. Nah, saat itu revolusi Amerika itu terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Nah, saat itu Amerika dikuasai Inggris atau dijajah Inggris dan faktor yang membuat Amerika itu harus perdeka dari Inggris yaitu mengganti Perang Tujuh Tahun karena menurut Inggris ya harus diganti ini kan karena melindungi Amerika gitu. Dan apa sih Perang Tujuh Tahun itu gitu. Nah, di sini ada Perang Tujuh Tahun yaitu terjadi pada 1756 sampai 1763. Tujuannya sih untuk memperluas wilayah yaitu antara Prancis dengan Inggris dan tentu saja dibenarkan oleh Inggris. Makanya Inggris itu menjajah Amerika dan mengeluarkan traktat Prancis. Nah, kan karena Inggris ngomong nih harus digantiin karena melindungi Amerika. Tapi gimana sih menurut Amerika? Nah, menurut Amerika sendiri ya ini gak ada hubungannya sama Amerika karena toh Inggris juga perang sama Prancis ya karena memperluas wilayah aja gitu. Amerika gak minta bantuan ke Inggris buat melindungi dia gitu. Makanya dari sini kayak merasa diberatkan lah tapi karena Amerika itu tanah jajahan yang tidak bisa tidak bisa dengan begitunya lepas dari dari Inggris ada diterapkannya pajak yang pertama ada sugar egg yang diterapkan pada tahun 1764 yaitu dagang gula itu harus ada pajak dan biaya cukupannya. Yang kedua ada curry egg saya gak tahu ini ngomongnya gimana yaitu melarang koloni atau tanah jajahan mencetak uang sendiri dan yang ketiga ada spam egg yaitu undang-undang perangkuk panjang dokumen koran dan pampret. Jadi kalian bayangin aja kalau misalnya kalian mau pasang pampret di mading itu benar-benar harus ada pajaknya gitu padahal cuma poster doang ditempel di dinding itu ada pajaknya. Jadi semua kegiatan orang Amerika itu pasti ada pajaknya dari situlah mereka kayak kok gini banget gitu kok pajaknya banyak banget gitu. Nah yang terakhir ada quartering egg yaitu menyediakan akomodasi untuk tentara Inggris. Jadi pas tentara Inggris ada di Amerika orang Amerika harus menyediakan tempat tinggal makanan dan akomodasi lainnya ke tentara Inggris. Nah dari situ kan terjadi perlawanan oleh Samuel Adams karena gak terima karena gak terima kenapa banyak banget pajaknya gitu. Nah Samuel Adams ini yaitu bagian dari Sons of Liberty atau putra-putra kebebasan menginginkan kalau misalnya pajaknya harus dimusyawarakan dan koloni pun harus ada perwakilan gitu. Ini kenapa Inggris tidak pernah memusyawarakan dan tidak ada wakil dari koloni dalam Parlemen London. Si Samuel Adams pun ngomong kalau misalnya no taxation without representation atau tolak pajak tanpa perwakilan. Karena Samuel Adams menganggap kalau misalnya penerapan pajak itu hanya salah satu pihak aja cuman Inggris aja gitu tidak dimusyawarakan dengan si Amerikanya. Dan menurut Samuel Adams kalau misalnya Perang 7 tahun itu tidak ada hubungannya dengan Amerika gitu. Walaupun kata Inggris Amerika itu harus ngebayar perang 7 tahun tapi menurut Amerika ya ini kan Anda Inggris itu perang karena untuk memperluas wilayah gitu. Bukan untuk melindungi Amerika. Jadi nasib nasib Inggris kerugian Inggris dalam amunisi senjata apapun itu itu tidak ada hubungannya dengan Amerika. Nah tapi musyawara ini tuh gagal. Ini tuh gagal. Musyawara ini tuh gagal. Jadi si masyarakat si rakyat semakin membenci Inggris gitu. Kenapa udah berusaha musyawara tapi tidak didengarkan karena dengan kekecewaan itu pada tanggal 16 Desember 17 17 Desember 1773 ada yang namanya peristiwa Boston Tepati yaitu ketika rakyat menyamar dan masuk ke kapal Inggris yang ada ente dan membuangnya ke laut. Jadi para rakyat tuh kayak mengedap-ngedap masuk ke kapal ke kapal Inggris yang ada di pelabuhan Boston dan si kapal itu tuh kebetulan emang banyak banget ente yang dari Amerika dibawa ke Inggris dan oleh rakyat Amerika pun dibuang lah si ente itu ke laut makanya si laut itu tuh banyak ente dan kayak parti makanya si peristiwa ini dinamai oleh Boston Party nah karena itu Inggris tuh kayak ngambek gitu lah Inggris tuh ngambek dan akhirnya menutup pelabuhan Boston dan meminta kompetensi yang justru saja tidak ditanggapi gitu Inggris ngasih ultimatum kayak gini ya sama sekali tidak ditanggapi oleh karena gitulah kayak konflik Inggris dan Amerika pun semakin memanas ditambah ada faktor khusus nih karena revolusi Amerika kan tadi udah ada faktor pemicunya yaitu Boston Tipati dan pajak itu gitu dan sekarang ada faktor khusus revolusi Amerika yang pertama Amerika tuh harus beli kebutuhan ke Inggris hal ini berkentangan liberalisme kebebasan seperti yang kita tahu kan kalau misalnya maaf ya kalau misalnya agak berisi seperti yang kita tahu kalau misalnya Amerika tuh sangat-sangat liberal banget gitu ya ideologi ideologi liberalisme jadi mereka menginginkan apapun kebetulannya apapun akomodasinya ya terserah saya yang terserah Amerika kenapa harus beli ke Inggris mulu dan yang kedua hasil bumi Amerika seperti teh gula tembakau itu dijual dengan harga yang sudah ditentukan Inggris dan yang ketiga ini benar-benar mendorong mendorong Amerika untuk melakukan revolusi yaitu ada pamplet common sense atau akal sehat yang ditempel pada 10 Januari 1776 karya Thomas Paine dan si pamplet ini tuh berisi 42 halaman yang salah satu kalimatnya yaitu satu-satunya jalan keluar dari tekanan Inggris adalah menjadi merdeka dan membentuk negara republik dari sini si rakyat Amerika pun semakin menggebu-gebu gitu kalau misalnya mereka tuh ya harus merdeka gitu mereka tuh harus lepas dari Inggris biar terbebas dari pajak biar terbebas dari semuanya gitu akhirnya mereka pun melakukan revolusi yang pertama mereka secara diplomasi dulu nih secara baik-baik secara musyawarah gitu yang pertama ada Kongres Continental yang yang terjadi saat Oktober 1774 di Philadelphia dan dari Kongres Continental waktu Oktober itu sementari ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua manusia tercipta, sederajat, dan mendapatkan hak dari Tuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, Inggris di situ masih netap, secara tidak langsung masih menguasai Amerika. Jadi tidak rela, pas tanggal 4 Juli 1774, Inggris itu tidak rela dan mendeklarasikan perang ke Amerika untuk mempertahankan tanah jajahannya. Namun, Amerika pun dengan beruntungnya dapat bantuan dari Perancis, Spanyol, Belanda yang memberi amunisi dan senjata ke Amerika. Kenapa sih Perancis membantu Amerika? Ada yang bisa jawab? Karena balas dendam bukan, Kak. Karena sebelumnya di perang tujuh tahun itu kalah. Iya. Kebetulan ada di bawah ya. Emang, emang balas dendam. Jadi Perancis itu memanfaatkan Amerika, dan Amerika pun memanfaatkan Perancis. Jadi kayak win-win solution gitu loh. Ditambah waktu 1778, nah di waktuan tahun 1776 itu masih perang nih, tapi belum tentu dimenakan sama siapa. Nah, makanya di 1778 Perancis pun memutus General Lafayette untuk membawas dendam Perang 7 tahun. Nah, kita mungkin ingat-ingat ya si General Lafayette, karena dia sering muncul juga nih di revolusi Perancis gitu. Dia emang terkenal dengan orang yang aktif, orang yang berperan dalam revolusi Amerika. Iya, revolusi Perancis. Nah, waktu 9 Oktober 1781, masih perang nih, Inggris versus Amerika, dan dibantu Perancis, Spanyol, Belanda. Yang tentu saja dimenangi oleh Amerika. Ini yang menang Amerika dengan bantuannya Perancis, Spanyol, dan Belanda. Nah, akhirnya pada 3 September 1781, Inggris dan Amerika pun mendatangani Traktat Paris. Dan Inggris pun mengakui 13 koloninya merdeka di Amerika. Inggris menyerahkan Amerika menjadi Amerika Serikat kecuali Kanada, dan Inggris pun membayar kerugian perang. Makanya, si Kanada pun sekarang kan jadi negara independen sendiri ya, negara kemerdekaan sendiri gitu, tidak gabung ke Amerika Serikat. Ya, karena Perjanjen inilah, karena Traktat Paris ini gitu. Dan waktu 30 April, nah disini kan 3 September itu kayak secara resmi nih, secara resmi Amerika tuh lepas dari Inggris unuhnya. Nah, Inggris disitu tidak ikut campur lagi dengan keberdekaan Amerika. Makanya, di tanggal 30 April 1789, George Washington ditentukan sebagai presiden Amerika di New York. Dengan itulah, revolusi Amerika beres. Jadi, sepenuhnya Amerika terbebas dari Inggris. Nah, selanjutnya kita ke revolusi Perancis. Dan ternyata si pemikiran Renaissance, revolusi Amerika, itu pun ngedorong si Perancis buat membebaskan dirinya gitu dari kesensaraannya gitu. Nah, revolusi Perancis ini terjadi pada abad ke-18. Saat itu ada dinasi Bourbons. Yang pertama itu ada Henry ke-4. Langsung turun ke Henry, eh ke Henry, bos saya Louis. Louis ke-13. Dan dimulai monarki absolut pada Louis ke-14. Yaitu menjabat dari tahun 1643 sampai 1715. Mereka Louis ke-14 ini memulai monarki absolutnya dengan kalimat, Lieta Cetmoy, yaitu artinya negara adalah saya. Dan setelah pergantiannya Raja, itu masih absolut. Yaitu diganti oleh Raja Louis ke-15. Ya, 15. Itu pada tahun 1715 sampai 10 Mei 1774. Yang akhirnya di sini terjadi krisis ekonomi. Kan emang dari atasnya udah absolut. Udah semena-mena gitu ya. Nah, jadi pas waktu turun ke Louis ke-15, terjadilah krisis ekonomi. Dan waktu turun lagi nih, pergantian Raja pada Louis ke-16, itu tetap semena-mena, tetap absolut, dan tetap krisis ekonomi. Bahkan Louis ke-16 dan istrinya Mary Antonine, itu hidup mewah padahal rakyat menderita. Di gambarnya, ini Louis ke-16, dan ini Mary Antonine. Mungkin kalian bisa nonton filmnya Mary Antonine ya. Mungkin aku bakal sespin tentang posternya ya. Karena kan kadang kalau misalnya kita belajar mulu, kayak susah banget gitu ya. Kalau misalnya film kan kayak agak terbantu. Sebentar. Ini dia posternya. Tepuk sespin aja ya. Tidak kelihatan? Belum, Kak. Belum, Kak. Ya, udah sekarang. Judulnya juga sama. Mary Antonine ini menjelaskan tentang, kok lama ya bentarnya jaringan. Ya. Ini menjelaskan Mary Antonine begitu royalnya kepada diri sendiri sampai prestas tiap hari. Terima kasih. Mau pada lihat title-nya gak? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Tapi mungkin ada beberapa scan yang agak ini ngejelasin tentang si Louis XVI sama Mary Antonine yang akhirnya dibunuh dan digantikan oleh Napoleon Bonaparte. Bentar ya, jaringannya agak lagi kelihatan. yang ini terima kasih. Selainnya keneng-ngeran gak? Keneng-ngeran, Kak. Keneng-ngeran, Kak. My youngest daughter on tour, Queen France. It's custom that the bride retain, nothing belonging to her. So, I've heard you make keys as a hobby. It's interesting to see how long she knows. What on earth is going on with a young couple? This is ridiculous. This? Okay. Karena bentar lagi mau jam lima, aku lanjutin ke materi aja ya. Kalian bisa nonton trailernya. Jadi, hotel, Kak. Terus, Kak. Oh. Bukan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, kan tadi udah diliat ya trailer Mary Antoinette yang setiap hari ngabisin uang rakyat buat pesta setiap hari ini. Nah, revolusi Prancis pun ada faktor umum nih. Kenapa sih harus ngelakuin perubahan gitu secara dasar? Yang pertama ada rakyat umumnya yaitu Lui ke-16. Dirinya mau punya igla Raja Matahari atau Leroy Soleil. Mungkin pengucapannya seperti itu. Dan dia juga menganggap kalau misalnya Raja itu dianggap wakil Tuhan. Jadi, semua perintah, semua apapun yang diucapkan dia itu harus dituruti gitu. Dan pemerintah pun tanpa undang-undang konstitusi dan jalan tanpa pengawasan dari parlemen. Yang pertama, kenapa sih tanpa undang-undang konstitusi? Ya kan, karena si Raja nganggap dia adalah Tuhan. Jadi, apapun yang diucapkan dia, ya karena sama aja kayak undang-undang gitu. Dan tanpa pengawasan dari parlemen, si parlemen ini pun ternyata dibubarin sama si Lui-nya gitu. Jadi, pemerintahan dan politik saat itu semua tertuju oleh Lui gitu. Semuanya dikuasai oleh Lui, semuanya harus dilihatin sama Lui gitu. Dan dia juga ngebangun istana, istana mewah, Versailles. Kalian pasti pernah dengar ya Versailles. Itu pakai uang rakyat, uang pajak. Dan biaya hidupnya pun, bangsawah dan kerabat pun hidup mewah dari hasil pajak rakyat. Jadi, mereka memerasak rakyat, tapi tidak berkontribusi dalam rakyatnya. Jadi, semuanya uangnya sepenuhnya dikasihin ke si istana Versailles ini. Dan mereka pun banyak utang karena Prank 7 tahun dan ngebantu revolusi Amerika. Masih ingat kan kenapa Prancis ngebantu Amerika? Nah, di Amerika pun ditambah nih dengan adanya kelas sosial. Sama dengan waktu abad kegelapan, virus atau agamawan itu sejajar nih dengan bangsawan. Mereka bahkan mempunyai hak istimewa, yaitu bebas pajak dan memungut pajak. Terus ada, yang ketiga ada rakyat. Yang kedua ya, maksud saya. Ini satu, 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 satu start apa ya, satu, itu sejajar gitu. Yang kedua yaitu ada rakyat. Yang pertama dari rakyat pun dibedain lagi nih. Yang pertama ada borjuis atau pedagang. Kita nyebutnya orang kaya baru, orang kaya menengah gitu. Yang kedua adalah petani yang ada di pendesaan. Yang ketiga adalah buruh yang ada di kota. Nah, Louis juga, kita kan udah tahu ada krisis ekonomi gitu ya. Ditambah dengan pembangunan versi les, istrinya pesta setiap hari, bangsawan dan kerabatnya juga hidup mewah. Maka Louis juga memiliki gitu, memiliki pengen nih ekonomi tuh di itu. Pengen nih ekonomi tuh lebih meningkat gitu. Pengen nih si krisis ekonomi tuh membaik gitu. Dan Louis pun memecat menteri keuangan, yaitu Turbot. Dan diganti sama Jack West Nekker. Dia adalah seorang bankir, seorang pegawai bank. Dia mengusulkan nih, mengurangi hak istimewa kaum bangsawan. Tapi dengan mentah sama bangsawan dan pedeta pun dipecat. Tidak disetujui gitu. Dipecatlah sih Jack West ini. Diganti lagi dengan Charles Alexander de Cologne. Dia juga sama nih, mengusulkan aturan pajak berimbang kepada bangsawan dan agamawan. Sama juga dipecat, karena kusulan ini pun tidak diterima oleh bangsawan dan agamawan. Dan ganti lagi nih, menteri keuangannya sama Ethan Charles de Lemony de Brind. Mungkin gitu ya pengucapannya. Pesulang pajak baru ini pun sama, ditolak lagi sama mereka gitu. Jadi walaupun Louis menginginkan si krisis ekonominya membaik, dengan mengganti setiap, sering mengganti dan memencet menteri keuangannya. Tapi saat si menteri keuangannya mengusulkan resolusi yang baik, itu tetap tidak diabaikan, itu tetap tidak dianggap. Makanya sampai saat itu pun si krisis ekonomi terus berlanjut. Karena si rakyat itu udah capek gitu ya dengan krisis ekonomi terjadi, dengan pajak yang banyak banget, adalah gitu kayak, yaudahlah gue harus revolusi nih gitu. Ditambah dengan adanya peran pemikiran. Yang pertama, pemikiran John Locke, yaitu John Locke ngomong kalau misalnya konstitusi yang menjadi tinggi, hak asasi manusia, serta hak atas kebebasan, hak memilih, dan hak hidup, dan hak memiliki sesuatu. John Locke juga ngomong nih kalau misalnya si pemerintah itu harus dibagi tiga, ada eksekutif, legislatif, dan federatif. Si orang Perancis juga terpengaruh dengan pemikirannya mas takiu, dengan pemikirannya yang terkenal, yaitu trash politica. Ada eksekutif, legislatif, dan judikatif. Mereka menginginkan kalau misalnya Perancis itu tidak dipegang oleh satu orang, yaitu si Louis XVI, tapi pengen ada pembedaan nih. Harus ada pengawasan, harus ada undang-undang. Dan si orang Perancis pun terpengaruh oleh pemikiran atau paham pemikiran Rousseau, G.G. Rousseau. Nah, artinya yang terpengaruh kebebasan dan persamaan, yaitu liberté, kebebasan, egalité, persamaan, dan fraternité, yaitu persaudaraan. Dan si paham G.G. Rousseau ini pun dijadikan simbol oleh bahasa Perancis untuk melakukan revolusi. Jadi semakin mengebu-gebu nih, kalau misalnya mereka tuh harus revolusi nih. Dan ada juga nih dari pemikiran Poter, kata dia percuma gelar tapi kemampuannya tidak seimbang. Dia ngindir si Louis nih. Ya percuma raja tapi kalau misalnya kemampuannya ya cuma bisa pesta-pesta doang kan gitu. Lalu ada di Perancis tuh ada etat general, yaitu sebuah kata citama DPR lain itu. Kayak sebuah parlement, sebuah forum yang untuk forum untuk aspirasi rakyat gitu. Harusnya gitu sih, tapi isinya tuh kan agamawan 300, bangsawan 300, dan rakyat celata 300. Nah berarti rakyat celata paling banyak nih, 600. Tapi semua usulan dari rakyat celata pun tidak ditanggapi. Jadi mereka mengambil keputusannya, mendengarkannya agamawan dan bangsawan saja. Nah karena tidak terima, pada 5 Mei 1789, terjadi pertemuan di Versailles, rakyat ngomong kalau misalnya satu suara itu hanya satu orang gitu. Tapi lagi-lagi ini pun tidak disetujui oleh agamawan dan bangsawan. Karena tidak disetujui, udah ngomong di etat generos gak ditanggapi, udah ngomong usulan ini gak ditanggapi, maka rakyat juga membentuk nih, membentuk Dewan Rakyat Nasional, Dewan Nasional Rakyat yang berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat. Nah kalau menurut Rui ke-16 tuh, kayak bentuk Dewan Nasional Rakyat, kayak ada, bakal ada penurunan martabat kerajaan, martabat si Lui-nya, makanya dia juga menutup ruang pertemuan Dewan atau saleh deskertats. Tapi dengan penutupan Lui di ruang Dewan Nasional pun tidak mengecilkan hati para rakyat gitu. Dan pada saat 27 Juni 1789, Dewan Nasional mengadakan pertemuan di lapangan tenis, dan yang menghasilkan sumpah lapangan tenis, atau di tenis court court, yang isinya tuh, yang sumpahnya tuh, mereka tidak akan berpisah sampai si Prancis mengeluarkan konstitusi gitu. Dan waktu tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastil. Kenapa harus menyerbu penjara Bastil? Ada yang tahu nggak? Materi ini pernah diajari waktu kelas 2 SMA ya? Oke, mungkin bakal ngajak senagi aku. Kenapa sih harus menyerbu? Kenapa sih? Ngelapasin tahanannya kan banyak yang dipenjara tanpa gitu. Kayak nggak ada salah tapi tinggal. Iya, benar-benar. Karena kan, benar kata Adis, karena kan emang nggak ada salah, nggak dapat persidangan yang adil, langsung dipenjarakan itu suatu kesemenang-menangan ya, kesemenang-menangan raja kepada rakyatnya. Jadi ini tuh penjara Bastil tuh sebagai kayak ikoniknya dari Raja Lui atas kesemenang-menangannya gitu. Dan penjara Bastil pun punya punya amunisi dan senjata yang banyak gitu di Bastil ini. Jadi sekalian ngeruntuhin ikonnya si Lui 16 sambil ngambil senjatanya gitu. Nah, dimulailah sih revolusi ini tuh. Yang pertama, ada garda nasional, yaitu dipimpin oleh Lafayette. Kalian masih ingat Lafayette? Siapa? Masih ingatnya tadi di revolusi Amerika. Iya. Yang ada di revolusi Amerika. Dia mengawal revolusinya, langsung diserahkan kepada Dewan Nasional yang menjalankan pemerintahan transisi. Lalu pada 4 Agustus 1789-an, itu mengeluarkan dekret Agustus, yaitu menghapuskan periodalisme monarki, absolut, dan hak istimewa bangsawan, dan keagamawan. Dan tanggal 27 Agustus 1789, itu terdapat deklarasi, nih bacaannya ini lumayan panjang ya, dalam bahasa Prancis, yang deklarasi itu tentang hak asasi manusia dan warga negara. Langsung pada September 1791, Dewan Konstituasi Nasional diganti kepada Dewan Legislatif. Itu ditandai dengan secara resmi, Prancis menjadi monarki konstatisional. Lalu pada Juni 1791, Louis ke-16 bersama keluarganya, bersama kerabatnya, melarikan diri ke Austria. Kenapa sih harus ke Austria? Kenapa nggak ke negara lainnya? Ternyata, si Austria itu adalah negara istrinya, yaitu negara Mary Antoinette. Jadi Louis itu kayak beranggapan, oh mungkin kalau misalnya dia pergi ke Austria, dia akan dirindungi oleh Raja Austria, karena itu adalah keluarganya, itu adalah keluarga dari istrinya. Tapi sayangnya dia ditangkap di Ferenes, dan dipaksa mengucap setia untuk konstitusi 1791. Nah, dengan pengucapan setia konstitusi, dengan perubahan dari monarki konstitusional, ada pertentangan nih, ada tekanan kepada warga Prancis dari Ferenes Wilhelm II, yaitu Raja Prusia. Prusia itu sekarang jadi Jerman, Polandia. Dulu Jerman-Polandia nyatu dengan nama kerajaannya Prusia. Lalu ada tekanan lagi dari Raja Leorpart, yaitu Australia. Ini kan pasti tentu aja ya, ada tekanan dari Austria gitu. Secara tidak langsung kan ini saudaranya Louis juga. Dan ada Charles Philip, yaitu saudaranya Louis XVI. Mereka nolak Repolusi Prancis nih, dan bakal ngancam akan menyerang Prancis gitu. Karena ada ancaman menyerang Prancis ini, si Prancis tuh yaudahlah, kita sekalian aja gitu. Langsung perang gitu. Dan pada 20 April, mereka merekelahasi keperang dengan Prusia dan Austria. Nah, pada 10 Agustus 1792, Jakobin, Jakobin tuh partai politik. Jadi pas waktu itu udah ada partai politik, nyerang istana Trillers, dan membunuh pegawai istana. Dan waktu 21 September 1792, konvensi menghapus monarki dan mendeklarasikan pemerintahan baru, yaitu pemerintah Republik. Dan menurut Georgia Danten dan Kamila Desmolin, yaitu Dewan Lagi Selakit, Raja Louis XVI itu gak punya kekuasaan lagi sejak pelariannya. Jadi pas waktu si Raja Louis lari ke Austria, itu dianggap sebagai Raja Louis menyerah gitu. Jadi pas waktu pengucap janji konstatisional pun, ya itu sebagai simbol aja untuk penyerahan atau transisi pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya si Raja Louis melakukan penentangan, ya itu tidak akan dianggap lagi sebagai Raja. Nah, pas waktu Desember 1792, Louis ke-16 pun diponisuh kemati dan dieksekusi di tanggal 21 Januari 1793 di Plaza Revolusi pakai pisau Gilwet. Kalian pasti pernah dengar ya pisau Gilwet gitu kan. saking terkenalnya Gilwet ini. Dan sama nih dengan istrinya gitu. Karena kan istrinya juga sama-sama menikmati hidup mewah gitu ya dari uang rakyat. Makanya dia juga di eksekusi pakai pisau Gilwet juga. Gilwet. Nah kan saat di dibunuhnya atau diponis matinya si Louis sama si Mary Antena itu ada terjadi kekosongan kekuasaan. Dan akhirnya kekuasaan-kekuasaan pun dijalankan oleh Dewa Revolusi atau Komun yang dipimpin oleh Lafayette, seorang general, Lafayette. Dan Dewa Revolusi pun membentuk pasukan revolusi dan Dewa Legislatif dan menentang kemendirian nasional dengan tiga warna sesuai dengan slogan Revolusi Fransis yang menurut C.J. Rousseau itu loh. Yang artinya liberté kebebasan, egalite keseparaan, dan fraternite persadaraan. Makanya si bendera pun ada tiga warna. Dan Dewa Nasional pun mengeluarkan atau menciptakan kayak lagu kebangsaan yaitulah Marcellinus dan menghapus kakak istimewa bangsawan dan agamawan atau yang disebut Klerus. Tapi waktu itu walaupun si pemerintahnya udah pindah dari monarki ke konstatisional dan statisional ke republik, itu krisisnya ekonomi masih berlanjut. Dan karena mereka pun, Jacobin itu kan Jacobin udah pernah disebutin yang pertama. Jacobin itu partai politik dan Girodin juga sama partai politik. Mereka berantem nih, pengen pengen jadi presiden, pengen punya kekuasaan di Perancis ini. Dan akhirnya si Jacobin pun menang nih, dimenangkan oleh Jacobin. Dan Jacobin mengirimkan orang yaitu Maximilian Ropes Bia. Dan si ini pun sama nih, absolut banget. Kayak otoriter banget nih. yang kalau misalnya ada orang yang dicurigai, pengen menggulingkan pemerintahannya, dia langsung dihukumati. Dan si Girodin pun kayak semua rakyat dan termasuk partai politik Girodin pun, ya mau gimana lagi kalau misalnya setiap tindakan langsung dihukumati. Oleh karena itulah, mereka harus melakukan penyerangan lagi nih, buat ngeruntuhin si Maximilian ini. si Girodin ini langsung melakukan konferensi nasional dan penumpetan suara dan si hasilnya dan Maximilian Ropes Bia itu ditembak, tapi gak sampai mati, cuma ditembak doang. Dan perang lagi nih, Jacobin antara Girodin yang akhirnya dimenangkan oleh si Girodin ini. tapi si Girodin ini belum menang secara total gitu karena Girodin dan Jacobin itu ada pembalasan lagi nih, perang lagi yang disebut dengan teror putih. Pada awalnya sih dimenangkan sama Girodin, tapi si Jacobin pun saat itu cukup kuat partainya gitu. Jadi Jacobin dan Girodin itu terus perang gitu, sampai akhirnya muncullah yang namanya Napoleon Bonaparte, dia seorang jenderal, yang akhirnya menenangkan atau menumpas semua kericuhan yang terjadi pada Prancis, yaitu menumpas kericuhan antara Jacobin dan Girodin. Jadi pas waktu itu Jacobin sampai Girodin itu mungkin netral ya, gak ada yang menang, gak ada yang kalahkan semuanya udah dipernahkan oleh Napoleon Bonaparte. Dan karena si Napoleon itu pun cukup berarti, bagi Prancis itu ngeluarkanlah undang-undang Napoleon atau Napoleon Punggur, itu tentang undang-undang sivil. Dan akhirnya Napoleon pun menang atas perang dengan Austria, Austria, Rusia, Rusia, dan Italia. Apalagi kan Austria itu musuhnya Prancis ya. Dengan keempat perang inilah dimenangkan sendiri oleh Napoleon Bonaparte. karena dengan kekuatannya Napoleon Bonaparte dalam menenangkan Jacobin versus Girodin dan memenangkan perang ini, Napoleon Bonaparte akhirnya diangkap menjadi presiden. Beres deh. Ada yang ditanyain gak? Kak, maaf tadi Napoleon siapa, Kak? Oh, Napoleon. Napoleon Bonaparte ya. Jadi Napoleon itu kita mulai dari mungkin kita bisa menyebutnya kayak pahlawan aja gitu tiba-tiba muncul dalam dalam kericukan gitu. Napoleon Bonaparte itu salah satu pemuda, pemuda Prancis yang saat itu general. General yang terkenal yaitu Napoleon Bonaparte. Dan pas Napoleon Bonaparte itu kadang-kadang dia kayak jiwa muda banget, general banget gitu dengan fisik yang bagus dengan kemiliterannya, dia mampu buat menenangin nih antara konflik Jacobin, konflik partai politik Jacobin dan partai politik Girondin. Karena telah diakui kemampuan si Napoleon Bonaparte ini, Napoleon Bonaparte akhirnya mengeluarkan undang-undang, undang-undang Napoleon atau undang-undang sipil. Dan Napoleon juga tetap diakui, apa sih, kayak diakui lah kehebatannya pun pas waktu menang perang sama Austria, Rusia, sama Prusia, dan Italia gitu. Jadi secara otomatis karena dia udah udah punya banyak nih kontribusinya ke Perancis, jadilah si Napoleon Bonaparte ini presiden, jadi presiden gitu. Gimana? mungkin kalian juga Pak Prusia kenapa? Paham Kak, makasih. Iya, sama-sama. Mungkin kalian juga bisa ngebaca tentang Napoleon Bonaparte, tentang kisah cintanya dia, itu bener-bener menarik banget loh. Dia kan punya istri, dulu tuh punya istri, tapi dia cerai karena si istrinya gak bisa hamil. Jadi secara paksa dia nikah lagi sama orang lain, dan walaupun pas dia udah mati, dia gak ngomongin tentang istrinya yang sekarang gitu. Dia ngomongin tentang isinya yang dulu. Mungkin kalian bisa baca itu. Mungkin ada lagi yang ditanyain atau ada yang kurang ngerti? Kak, yang rakyat menderita itu sampai kapan ya, Kak, yang rakyatnya menderita? Yang di revolusi Prancis atau revolusi Amerika? Amerika? Boleh sebentar ya. Tadi ada yang cek juga belum nge-SS yang kekosongan kekuasaan ya. Oh ini mungkin. kita bahas dulu yang Amerika aja ya. Yang ini, yang rakyat menderita karena pajak, yang itu bukan? Iya, Kak. Oke. Jadi gini nih, mungkin aku akan nge-dekasin lagi tentang si Perang Tujuh Tahun ini ya. Jadi si Perang Tujuh Tahun ini tuh ceritanya, ceritanya tuh tujuannya menurut si Inggris tuh pengen itu, pengen ngeluasin kekuasaannya gitu. Namun, pas waktu dikuasai lah Amerika oleh Inggris, eh malah ganti nih si tujuannya, yaitu karena melindungi Amerika. Katanya sih karena melindungi Amerika. Karena itulah, si Amerika tuh dituntut buat pajak. yang pertama ada pajak sugar egg. Yaitu pas dagang gula harus ada banyak pajak. Yang kedua ada calorie egg, yaitu koloni atau tanah jajah mencetak uang sendiri. Dan yang ketiga ada undang-undang tangko. Dan yang terakhir ada menyediakan akomodasi untuk tentara Inggris. Karena semua pajak inilah si rakyat Amerika tuh menderita gitu. Ditambah lagi. Karena si pajak inilah menderita gitu. Dan waktu melakukan perlawanan pun secara musyawara, secara diplomasi tidak didengarkan. Jadi pas tidak didengarkan pun kayak tambah kecewa lah dengan Inggris gitu. Makanya terjadilah revolusi. Gimana? Iya ya Pak. Maaf. Yang lainnya gimana? Masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Mau nanya? Silahkan. yang tadi itu revolusi Amerika. Tadi aku lupa kenapa Spanyol membantu Amerika, Kak. Buat melawan Inggris. Balas dendam. Yang balas dendam tuh Prancis. Oh iya. Gue sesuai lagi ya. kan ngebantu Amerika ngebantu Prancis karena balas dendam. Kalau misalnya Spanyol sama Belanda tuh mereka terjadi persaingan dagang persaingan dagang dan politik sama Inggris. Kita kan waktu itu negara terkuat tuh Belanda gitu ya. Belanda Inggris yang semua tuh ngejajah Asia apapun negara lainnya. Jadi mereka tuh kayak ngerasa ada konflik internal gitu. Kayak ya gue mau ngebuktiin kalau misalnya gue tuh paling kuat diantara negara-negara lainnya gitu. Jadi tidak ada alasan khusus seperti Prancis. Kalau misalnya Prancis kayak udah udah ada tujuannya gitu. Tujuannya tersendiri. Oke. Makasih Kak. Berarti karena persaingan dagang ya Kak intinya? Bisa tapi karena apa ya pengen ngebuktiin diri aja gitu kalau misalnya mereka tuh paling kuat gitu diantara negara-negara lainnya. Oke Kak. Makasih. yang lain buat jajah itu yang kekuasaan-kekuasaan itu perlu dijelaskan lagi gak? Enggak. Udah cukup. Makasih. Kak, saya mau nanya. Iya. Kenapa? Oke. Jadi waktu revolusi Prancis itu ada pengaruh gak bawaan dari revolusi Amerika? Ada apa? Pengaruh. Ada, ada. Oh ya mungkin aku tadi kelewat ya. Lalu kalau misalnya ada pengaruhnya ada gak tokoh yang membawa revolusi Amerika ke revolusi Prancis? Oke, aku sesekin dulu ya. Untuk pengaruhnya emang benar-benar ada. Karena kan revolusi Prancis dengan revolusi Amerika tuh duluan revolusi Amerika ya. Itu terbukti karena Lafayette ngebantuin dulu revolusi Amerika baru balik ke revolusi Prancis. Nah salah satu tokohnya yang dibawa dari revolusi Amerika tuh ke revolusi Prancis adalah Lafayette. Jadi Lafayette ngeliat benar-benar gimana sih suatu revolusi gitu. Gimana sih suatu negara pengen revolusi buat ngebebasin dirinya dari tanah jajahan. Dari ke dari kesensaraannya gitu. Lafayette sendiri menyaksikan itu dan Lafayette membantu revolusi Prancis juga. Jadi secara tidak langsung Lafayette inilah tokoh yang dari revolusi Amerika ke revolusi Prancis. Dan Amerika salah dan revolusi Prancis pun pengaruh ke berpengaruh terpengaruh oleh revolusi Amerika karena mereka pun melihat kalau misalnya negara Amerika aja bisa bebas gitu bisa merdeka dengan sendirinya bisa bebas dari cengkraman orang lain bebas dari kesensaraan makanya revolusi Prancis pun menginginkan dia juga bisa bebas dari kesensaraan ini gitu. Melihat keberhasilan Amerika keberhasilan yang dicapai oleh Amerika keluarga Prancis pun merasa yakin kalau misalnya dirinya juga pasti bisa gitu. Paham Kak. Terima kasih Kak. Sayangnya kalau misalnya sejarah itu agak susah ya dibaca buku buku-buku gitu jadi lebih enak tuh kayak cerita kayak tahu storytelling-nya. penyimpangan kitab suci di jamaa renaissance penyimpangan kitab suci dari renaissance tuh yang pertama kita kan tahu kalau misalnya si agamawan atau pendeta tuh gak boleh hidup mewah ya jadi semua pendeta semua penyimpangan kitab suci yang ini ya renaissance ya yang mana sih yang abad kegelapan abad kegelapan seperti yang kita tahu kalau misalnya suatu gereja suatu suatu gereja dan dalamnya tuh kayak pendeta paus yang lainnya tuh gak boleh hidup mewah jadi semua hidupnya tuh harus diserahkan kepada Tuhan kayak gitu kan tapi disini adalah penyimpangan kitab suci penyimpangan kitab suci disini tuh mereka hidup mewah gitu dan hidup mewahnya pun bukan karena donasi atau yang lainnya tapi karena si pajak itu karena kan saat itu tuh negara tuh dikuasai oleh agamawan ya jadi mereka pun bebas nih mau ngapain aja mau itu ngagulin pajak mau itu kayak sistem manor kayak gini jadi tanah tuh punya tanah tuh sebenarnya punya si agamawan dan si bangsawan baru eh agamawan dan raja baru dikasihin ke si bangsawan jadi lebih penyimpangan kitab suci ke harta sih yang harusnya sederhana eh kok malah hidup mewah gitu kayak gimana Eca udah udah ngerti belum yang lainnya Kak Dila aku mau nanya dong Kak boleh jadi tuh si Lafayette ini tuh dia terlibat dalam dalam dua revolusi ya Kak revolusi Amerika sama Perancis iya kenapa terlibat dua revolusi yang pertama kan di Amerika tuh Perancis juga ngebantu ya karena bales dendam nah pas waktu perang pun kan kayak alat gitu loh lama gitu dari tahun berapa ya nah kan pas waktu perang tuh emang agak alat dua tahun nih dari 76 sampai 78 nah waktu perang tahun 76 sampai 78 pun belum kelihatan nih Amerika tuh mau menang apa enggaknya nih makanya si Perancis pun mengutus Jenderal Lafayette Jenderal emang terpercaya banget gitu oleh Perancis ke revolusi Amerika gitu biar lebih meyakinkan kalau misalnya Amerika tuh bisa menang juga dengan bantuan Perancis ini gimana iya Kak udah paham tadi yang lainnya mungkin kalau misalnya kalian mau cerita atau sharing tentang sekolah juga boleh kok oke nah berarti udah selesain nih Kak Dila oh iya terima kasih semuanya oh bentar aku ada yang lupa juga nih untuk ada link feedbacknya aku mau ngingetin itu tadinya sebentar ya Kak sambil nunggu feedbacknya teman-teman gimana nih ada yang mau tanya lagi enggak terkait mungkin terkait sejarah tadi Renaissance aku baru pertama kali loh dengan Renaissance ini wow iya ini serius oke siapa tau ada yang mau tanya lagi tentang sejarah atau tentang apa gitu bebas banget ya sambil kita nunggu-nunggu feedbacknya iya itu ya link feedbacknya iya oke jangan lupa diisi teman-teman kalau udah diisi kalau memang gak ada pertanyaan mungkin udah bisa boleh leave kita